Intro Halo, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Di hari yang penuh sukacita ini, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan Tapi sebelumnya itu, mari kita berdoa Segala puji syukur kami panjatkan kepada maya Tuhan Untuk anugerah kehidupan yang telah Tuhan limpahkan kepada kami Wujud sukacita kami kepadamu Maka bersama-sama di saat ini, kami hendak membaca merenungkan firmanmu Tuhan tuntun dan bimbinglah kami Supaya firman benar-benar dapat kami mengerti Dan kami pahami untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Ila doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara, di hari yang ke-104 ini Mari kita membaca firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 10 sampai 1 Raja-Raja 11 Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan Maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki Ia datang ke Jerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar Dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah Sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala yang ada dalam hatinya kepadanya Dan Salomo menjawab segala pertanyaan Ratu itu Bagi Raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk Ratu itu Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya Makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan Maka tercenganglah Ratu itu Dan ia berkata kepada Raja Benar juga kabar yang ku dengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang ku dengar Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawai-mu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu Terpujilah Tuhan alamu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia menudukan engkau di atas takta kerajaan Israel Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu Lagi pula, kapal-kapal hiram yang mengangkut emas dari Ofir membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi langkan untuk rumah Tuhan dan untuk istana raja Dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya Selain apa yang telah diberikannya kepadanya sebagaimana layak bagi Raja Salomo Lalu Ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya Ada pun emas yang dibawa kepada Salomo dalam satu tahun ialah seberat 666 talenta Belum terhitung yang didapat dari sodagar-sodagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua Raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan, 600 shikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan, 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil Lalu Raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon Juga Raja membuat takta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua Takta itu 6 tingkatnya Pada takta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan Segala pergekas minuman Raja Salomo dari emas Dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni Tidak ada barang perak Sebab orang menganggap perak tidak berharga pada saman Salomo Sebab di laut Raja mempunyai kapal-kapal Tarsis Bergabung dengan kapal-kapal Hiram Dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu Datang membawa emas dan perak serta gading Juga kera dan burung merak Raja Salomo melebihi semua raja di bumi Dalam hal kekayaan dan hikmat Seluruh bumi beriktiar menghadap Salomo Untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya Mereka datang masing-masing membawa persembahannya Yakni barang-barang perak dan barang-barang emas pakaian Senjata, rempah-rempah, kuda, dan bangal Dan begitulah tahun demi tahun Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda Sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda Yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat Raja di Yerusalem Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem Sama seperti batu dan banyaknya pohon kayu arah Sama seperti pohon arah yang tumbuh di daerah bukit Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe Saudara-saudara Raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga Sampai 600 sikal perak dan seekor kuda sampai 150 sikal Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua Raja Orang Het Dan kepada Raja Aram Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing Disamping anak Firaun ia mencintai perempuan-perempuan Moab Amon, Edom, Sidon, dan Het Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel Janganlah kamu bergaul dengan mereka Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu Sebab sesungguhnya mereka akan mencodongkan hatimu Kepada ala-ala mereka Hati Salomo telah berterpaut Kepada mereka dengan cinta Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan Dan 300 kundik Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan Sebab pada waktu Salomo sudah tua Istri-istrinya itu mencodongkan hatinya kepada ala-ala lain Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan alanya Seperti Daud ayahnya Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret Dewi orang Sidon Dan mengikuti Milkom Dewa kejijikan sembahan orang Amon Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan Seperti Daud ayahnya Pada waktu itu Salomo menerikan bukit pengorbanan bagi Kamus Dewa kejijikan sembahan orang Muab Di gunung di sebelah timur Yerusalem Dan bagi Molok Dewa kejijikan sembahan Bani Amon Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya Orang-orang asing itu Yang mempersembahkan korban ukupan dan korban semelihan kepada ala-ala mereka Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan ala Israel Yang telah dua kali menampakkan diri kepadanya Dan yang telah memerintahkan kepadanya Dalam hal ini supaya jangan mengikuti ala-ala lain Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo Oleh karena begitu kelakuanmu Yakni engkau tidak berperang pada perjanjian dan segala ketetapanku Yang telah kuperintahkan kepadamu Maka sesungguhnya aku akan menggoyakkan kerajaan itu daripadamu Dan akan memberikannya kepada hambamu Hanya pada waktu hidupmu ini Aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayamu Dari tangan anakmulah aku akan menggoyakkannya Namun demikian Kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya Satu suku akan kuberikan kepada anakmu Oleh karena hambaku Daud Dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo Yakni Hadad orang Edom Ia dari keturunan Raja Edom Sudah Daud memukul kalah orang Edom Maka Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh Lalu menewaskan semua laki-laki di Edom Enam bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel Sampai dilenyapkannya semua laki-laki di Edom Tetapi Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom Dari pegawai-pegawai ayahnya Dan mengungsi ke Mesir Adapun Hadad itu masih sangat muda Mereka berangkat dari Midian lalu sampai ke Paran Mereka membawa beberapa orang dari Paran Lalu mereka sampai ke Mesir kepada Firaun Raja Mesir Ia ini memberikan rumah kepada Hadad Menentukan belanjanya dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya Hadad demikian disayangi Firaun Sehingga diberikannya kepadanya seorang istri Yakni adik istrinya sendiri Adik Permasyuri Tapenes Lalu adik Tapenes itu melarikan baginya seorang anak laki-laki Genubat namanya Dan Tapenes menyapi dia di istana Firaun Sehingga Genubat ada di istana Firaun Di tengah-tengah anak-anak Firaun sendiri Ketika didengar Hadad di Mesir bahwa Daud telah mendapat perhentian Bersama-sama dengan nenek moyangnya Dan bahwa Panglima Yoab sudah mati juga Maka berkatalah Hadad kepada Firaun Biarkanlah aku pergi ke negeriku Lalu bertanyalah Firaun kepadanya Tetapi kekurangan apakah engkau padaku ini Maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu Jawabnya Aku tidak kekurangan apapun Namun demikian Biarkanlah juga aku pergi Allah mengkitkan pula seorang lawan Salomo Yakni Reson bin Eliada Yang telah melarikan diri dari tuannya Yakni Hadadeser Raja Soba Ia mengumpulkan orang-orang Lalu menjadi kepala gerombolan Ketika Daud hendak membunuh mereka Maka pergilah mereka ke Damsik Mereka diam di sana Dan disitulah mereka mengangkat Reson menjadi raja Dialah yang menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo Ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad Ia muak akan orang Israel Dan menjadi raja atas Aram Juga Yerobeam bin Nebat Seorang Efraim dari Sereda Seorang pegawai Salomo Nama ibunya Serua Seorang janda Memberontak terhadap raja Inilah alasannya mengapa ia memberontak terhadap raja Salomo mendirikan Milo Dan ia menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya Yerobeam adalah seorang tangkas Ketika Salomo melihat bahwa Orang muda itu seorang yang rajin bekerja Maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem Nabi Ahiyah orang Isilo itu Menetangi dia di jalan Dengan berselubungkan kain baru Dan hanya mereka berdua ada di padang Ahiyah memegang kain baru yang di badannya Lalu dikoyakkannya Mencari dua belas koyakan Dan ia berkata kepada Yerobeam Ambillah bagimu sepuluh koyakan Sebab beginilah firman Tuhan ala Israel Kesungguhnya aku akan menggoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo Dan akan memberikan kepadamu sepuluh suku Tetapi satu suku akan tetap padanya Oleh karena hambaku Daud Dan oleh karena Yerusalem kota yang kupilih itu Dari segala suku Israel Sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku Dan sujud menyembah kepada Asitoret, Dewi Orangsidon Kepada Kamus ala Orang Muab Dan kepada Milkung ala Bani Amun Dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan Dengan melakukan apa yang benar di mataku Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku Seperti Daud ayahnya Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu Aku akan membiarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya Oleh karena hambaku Daud Yang telah kupilih dan yang tetap mengikuti segala perintah dan ketetapanku Tetapi dari tangan anaknyalah aku akan mengambil Kerajaan itu dan akan memberikannya kepadamu Yakni sepuluh suku Dan kepada anaknya akan kuberikan satu suku Supaya hambaku Daud selalu mempunyai keturunan di hadapanku Di Jerusalem, kota yang kupilih bagiku Supaya namaku tinggal di sana Maka engkau ini akan kuambil Supaya engkau memerintah atas segala yang dikendaki hatimu Dan menjadi raja atas Israel Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu Dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan Dan melakukan apa yang benar di mataku Dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku Seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud Maka aku akan menyertai engkau Dan aku akan membangunkan bagimu Suatu keluarga yang teguh Seperti yang kubangunkan bagi Daud Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu Dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud Tetapi bukan untuk selamanya Lalu Salomo perektiar membunuh Yerubayam Tetapi Yerubayam bangkit dan melarikan diri ke Mesir Kepada Sisak, Raja Mesir, dan Mesirlah Ia tinggal sampai Salomo mati Selebihnya dari riwayat Salomo Dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem Atas seluruh Israel ialah 40 tahun Kemudian Salomo mendapat perhentian Bersama-sama dengan nenek moyangnya Dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya Maka Rehabiam anaknya mencari Raja menggantikan dia Demikian firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Kami semua boleh membaca firman-Mu bersama di saat ini Tuntun dan bimbinglah kami Untuk selalu hidup melakukan segala kehendak-Mu Lewat firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Dan terima kasih untuk hari pemberian yang telah Tuhan berikan Maka kami bermohon Tuhan berkatilah kami sekalian Pribadi kami, keluarga kami Dalam segala pekerjaan, aktivitas, usaha Yang akan kami kerjakan di hari ini Biarlah kami selalu menikmati pertolongan, pemeliharaan Tuhan Dengan berkat yang melimpa Sekiranya akan Tuhan berikan bagi kami sekalian Ila doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Bapak Ibu Saudara Saudara Yang bersama-sama telah membaca firman Tuhan di saat ini Terima kasih Terima kasih.